4 wanita dan 1 pria ditangkap Satpol PP dan wilayah Tulhisbah di salah satu penginapan di kota Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, Minggu Dinihari. Keempat warga yang ditangkap ini diduga jaringan prostitusi daring yang marak akhir-akhir ini. Sejumlah warga bersama petugas Satpol PP dan WH, Minggu Dinihari menggedor sejumlah kamar penginapan yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi daring. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan wanita berada dalam kamar, sementara teman kencannya kabur. Terduga 5 pelaku prostitusi daring berinisial A, Y, M, dan A. Satu tersangka lainnya berinisial S, merupakan penjaga hotel yang berperan sebagai perantara. Mereka diboyong secara paksa ke kantor Satpol PPWH Melaboh. Prostitusi itu dilakukan secara daring, diduga sudah berlangsung lama. Apalagi selama ini warga sempat melaporkan tamu yang menginap di tempat tersebut, kerap mencurigakan. Namun kali ini baru berhasil tertangkap tangan. Selain menangkap pelaku, petugas menyita barang bukti, berupa telepon genggam yang berisi percakapan dan transaksi serta sepeda motor. Kepala Satpol PP dan WH AC Barat, Dodi Bimasaputra menegaskan, Saat menangkap dua wanita dan seorang resepsionis, ternyata masih ada dua wanita yang diduga tengah bertransaksi, sehingga ikut diciduk. Kita sebetulnya mengamankan dua wanita dan satu pria pengelola Indonesia dosmen. Ternyata diselah-selah kita lagi mengamankan itu, ada depan laporan warga lagi, dua orang wanita lagi yang masih bersembunyi di wiswa tersebut. Kita sudah mengamankan dua orang wanita. Kita akan kita amankan dulu sementara untuk kita lakukan penyelidikan dan kita minta-kita akan diambil. Sebenarnya dengan aturan yang berlaku. Di dalam hotel ditemukan baju juga sudah tidak kesupan, juga ditemukan rokok di tas yang bersangkutan. Hingga Senin siang para terduga kasus prostitusi daring masih ditahan di ruang tahanan Satpol PPWH Melabo untuk menjalani proses hukum. Mereka diproses sesuai kanun atau perda hukum jinayat dengan ancaman hukuman cambuk di depan umum. Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten AC Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!